Sesuatu yang dikeluarkan oleh siapapun ketika dikonsumsi publik, itu kan wajib dipertanggungjawab. Masyarakat kemudian juga jangan terlalu menjadikan hasil survei, itu kemudian menjadi patokan bahwa itulah akan menjadi hasil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Depres, kembali bersama saya, Aswani Asan, dalam ngopi, ngobrol politik Indonesia dalam depres.id, agar saya, Anda, dan kita semua faham tentang politik. Sobat Depres, akhir-akhir ini kita sering mendengar ada semacam kritikan atau mengkritisi soal keberadaan lembaga surupai yang dianggap sebagai lembaga yang sering bias di dalam melaksanakan pekerjaannya. Terutama misalnya dianggap ada sebeberapa lembaga surupai yang memihak kepada calon presiden tertentu. Sehingga kemudian ini mendegradasi lembaga-lembaga surupai yang sebenarnya di dalam sebuah negara demokrasi, itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kan kita membutuhkan untuk melihat sebuah fenomena sosial melalui yang namanya survei itu. Nah, Sobat Depres, bagaimana sebenarnya lembaga surupai ini? Kita ingin mendudukkannya dalam posisinya secara benar, agar tidak ada degradasi terhadap lembaga ini oleh publik yang mengadili karena adanya beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini membuat downgrade-nya lembaga surupai di tanah air. Nah, untuk memperbincangkan itu Sobat Depres, bersama saya saat ini sudah ada seorang Direktur Puspol Indonesia, Pusat Puling Indonesia, yakni Mas Muslimin Tanja. Assalamualaikum Mas Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mas saja ya, beliau biar agak dekat karena ini agak di Jawa ya. Saya pasti selalu panggil Abang. Tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Apa saja lah, yang penting sapaan kita yang biasa kita lakukan sehari-hari. Baik, Mas Muslimin, ini kan penonton kita ini atau masyarakat kita ini sebenarnya tidak memahami betul tentang lembaga surupai ini. Yang mereka tahu bahwa lembaga surupainya adalah sering melakukan surupai terhadap sosial-sosial tertentu, kelompok masyarakat tertentu, kemudian merilis hasil surupainya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara surupai dengan polling itu? Ya, jadi memang fenomena munculnya ya. Atau masyarakat mengenal istilah surupai itu mungkin ya 20 tahun terakhir lah ya. Dan mungkin 10 tahun terakhir ini yang cukup menyita perhatian publik. Terutama pada saat Pilpres mungkin 10 tahun yang lalu ya. Itu kan memang Pilpresnya yang cukup ketat, pertarungan head-to-head, lembaga surupai juga banyak, dan hasil surupai kemudian muncul. Dan partisipasi masyarakat, kemudian informasi masyarakat terkait dengan politik juga 10 tahun terakhir luar biasa. Tidak hanya di televisi, tapi di medsos, di media online, dan seterusnya. Jadi memang penting saya kira kita meluruskan juga, apa itu survei, apa itu polling. Karena hasilnya tajam sekali perbedaannya. Tentu, jadi survei itu adalah produk ilmiah yang sudah diuji berkali-kali, bertahun-tahun. Bahkan kalau survei di Indonesia itu kan muncul di tahun sepacar reformasi ya. Survei politik ya, kita bicara survei politik, karena itu mungkin yang lebih dikenal. Nah survei ini, karena dia ilmiah, menggunakan metode yang sangat ketat, dan menggunakan sistem sampling. Nah perbedaannya adalah, kalau kita ibaratkan begini, kalau kita, ini kan kopi ya. Saya ibaratkan saja, menyentuhkan sebuah secangkir kopi. Jadi secangkir kopi itu, setelah kita masukkan kopi secara proporsional, air, mungkin gula, dan seterusnya. Kita masak, dan kita ingin mencicipi sebuah segelas rasa kopi itu, kita kan tidak perlu kemudian menghabiskan. Oh oke. Satu kopi itu, segelas kopi. Cukup misalnya kita ambil satu, dua sendok. Kita bisa merasakan bahwa kopi ini terlalu manis, kopi ini terlalu pahit, dan seterusnya. Nah begitu pun dengan survei. Oke. Karena kita hanya menggunakan sampel, misalnya survei nasional. Biasanya rata-rata sampel minimal idealnya kan 1.200. 1.200 responden. Itu sudah kita anggap mewakili atau merepresentasi semua atau seluruh populasi yang ada di Indonesia. Oke. Dari 270 juta jiwa. Jadi kita tidak perlu kemudian mewawancarai semua masyarakat oleh sensus untuk mengetahui persepsi. Saya ingin menggarisbawahi persepsi publik atau opini publik. Jadi survei itu bukan hasil, tapi itu adalah opini publik atau persepsi masyarakat ketika kita tanya sesuatu. Oke. Oke. Jadi survei itu menggunakan sampling dengan ketat, sehingga hasilnya secara ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kenapa saya bilang tadi bisa merepresentasikan semua populasi yang ada dari 270 juta jiwa. Kita hanya mengambil 1.200 dengan sebaran di seluruh provinsi. Karena tadi kita menggunakan metode yang sangat ketat. Oke. Secara ilmiah, pengetahuan. Jadi kalau polling, kalau polling itu kan kita melemparkan isu, pertanyaan. Kemudian siapa saja, siapa saja orang boleh menjawab. Oke. Di-share. Ya, ya, ya. Di-share misalnya di WA atau di media online atau di koran dan seterusnya. Di mana saja. Jadi tanpa memperhatikan proporsi penduduk gitu ya, kemudian sosialnya, kemudian dari sisi demografi, pedesaan, perkotaan. Tidak. Oke. Tanpa menghiraukan itu. Jadi menghiraukan itu. Jadi itu bedanya. Kalau polling ya siapa saja bisa berpendapat di situ. Oke. Tapi kalau survei, memang dia menggunakan prinsip probability ya. Semua masyarakat yang kalau survei itu 17 tahun ke atas itu bisa dapat atau mampu diwancarai. Jadi punya kesempatan yang sama antara satu yang lain dengan yang lain untuk kemudian dapat kesempatan yang untuk diwancarai. Tinggal ketika survei itu diturunkan atau tenaga kita di lapangan, itu kan dengan menggunakan metode, sehingga siapapun yang kemudian nanti kena sampling, itulah yang diwancarai. Jadi tidak dari awal kita menentukan, oh si A yang akan kita wancarai, tidak. Sehingga dengan tadi menggunakan metode yang ketat, dengan sampling, tentu sangat ilmiah ya, pendekatan statistik. Sehingga siapapun dari 1.200 yang diwancarai tadi, itu mampu merepresentasikan dari total populasi. Tentu dengan ada margin of error ya, karena ini sampel, bukan sensus. Kalau sensus kan mungkin 100 persen. Karena ini survei, hanya menggunakan sampel, maka tentu ada margin of error. Jadi margin of error misalnya 1.200 itu kurang lebih 2,5 persen, 2,8 persen. Yang tergantung jumlah respondennya. Jadi mungkin orang bertanya, banyak sekali penduduk masyarakat kita ini, masa sampelnya 1.200, kok bisa mewakili? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jadi sampel dalam ilmu statistik itu kan tidak tergantung dengan populasi. Jadi tidak kemudian semakin besar populasi, maka semakin besar sampelnya tidak. Jadi ada batas minimal, standar minimal. Misalnya tadi kalau survei untuk mengetahui persepsi masyarakat secara ini, seribu pun cukup sebenarnya. Tapi kan marginnya lebih besar. Jadi itu tadi. Jadi saya bilang tadi, untuk mencicipi kopi tadi. Cukup dengan 2 sendok? 2 sendok kan sudah merasakan, tapi diracik dulu di ini. Kalau racikannya bagus, rasanya ya. Kalau misalnya pemilihan sampelnya itu dengan tendensius, karena saya ingin memiliki hasil yang sudah saya ada dalam kepala saya, itu bisa juga dilakukan? Nah, kalau itu digunakan berarti dia tidak melakukan pendekatan secara metodologis ya. Oke. Tapi ada yang melakukan itu? Wah, saya tidak bisa menyebutkan ada apa tidak ya. Tapi selama lembaga itu kredibel, dia melakukan survei dengan pendekatan ilmiah, saya kira kalau hasil bisa saja berbeda. Oke, kalau hasil bisa berbeda. Hasil saja bisa berbeda. Tetapi selama dia melakukan pendekatan ilmiah, mengikuti kriteria secara ilmu pengetahuan tentunya ya, maka saya kira hasilnya itu tidak akan jauh lah. Atau dia akan merepresentasikan opini publik tadi. Karena ini kan sudah diuji ya, kita tidak perlu menggunakan semua sampel gitu. Oke, tetapi adanya sebutan bahwa hari ini ada beberapa orang yang menyebut, saya tidak perlu menyebutlah nama orangnya, Dia mengatakan bahwa hari ini lembaga survei itu agak sedikit di atas buzzer, buzzer politik. Apa pendapat? Saya kira, buzzer ini kan mungkin berbeda lah dengan survei, jauh pasti. Buzer ini sekarang kesannya kan negatif. Padahal buzzer itu kan sebenarnya positif-positif saja ketika digunakan secara positif. Kita kan butuh, apapun itu kan butuh buzzer. Ya, dalam tanda kutip ya. Produk butuh buzzer. Produk butuh buzzer, tinggal positif-negatif saja gitu ya. Memang kalau dalam politik, buzzer ini kan identik kemudian negatif. Karena robot, kemudian melempar isu, atau mengecam seseorang, mempitna, dan seterusnya. Itu sudah tidak menggunakan akal sehat. Oke. Itu sudah tidak menggunakan akal sehat. Nah, kemudian orang yang mengatakan kalau survei bahkan di atas buzzer, saya kira itu keliru besar ya. Perlu saya luruskan. Oke, siap. Perlu saya luruskan bahwa survei itu produk ilmiah. Dapat dipertanggungjawabkan. Publik boleh menuntut. Publik boleh mempertanyakan ketika ada hasil survei yang dirilis, yang menurut publik itu tidak benar. Boleh. Oke. Boleh mereka mengadukan. Kemana mengadukannya? Mengadukan ke, jadi lembaga survei di Indonesia itu kan ada asosiasinya. Oke. Jadi misalnya Puspol Indonesia itu masuk di Parsepi, Perkumpulan Survei Opini Publik. Oke. Jadi kita, di sana ada Dewan Etik. Jadi sebuah lembaga survei, kemudian untuk mendaftar atau terdaftar di sana kan juga ketat. Yes. Mesti ada badan hukumnya, kemudian mesti ada ahli statistiknya, kemudian ada penelitinya, dan seterusnya kan tidak juga serta-merta. Selagi dia terdaftar ya. Tapi kalau dia tidak terdaftar di sebuah asosiasi, kemudian masyarakat menuntut itu agak repot. Menuntut kemana? Tapi bisa nggak dia sebut sebagai menyebar berita bohong misalnya? Kalau ternyata masyarakat menganggap bahwa ini tidak kredibel umpamanya? Bisa saja, kalau tadi bisa tidak tergabung, kemudian dia mengeluarkan hasil rilis survei tanpa kemudian melakukan survei yang benar. Atau hanya mengolah data seadanya saja, itu kan sudah bukan hasil survei ya. Bukan produk ilmiah. Kan bisa kita katakan seperti itu. Misalnya tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Pak Aswandi Aswan ini calon paling populer sebagai wapres misalnya. Oh dari mana ini kan misalnya gitu kan? Nah misalnya. Jadi saya kira sekali lagi perlu kita luruskan bahwa survei itu adalah hasil produk pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Itu dulu ya? Itu dulu. Jadi produk ilmiah, produk ilmu pengetahuan yang mesti kita juga tadi beri ruang yang seluas-luasnya. Karena dia tidak hanya menjadi sebuah tentu lembaga survei sama dengan profesi lain ya. Advokat, media, kemudian kedokteran dan seterusnya sama saja. Ini kan profesi. Profesi dia berdiri pada usaha tertentu. Ya kami bisnis-bisnis gitu ya. Tapi memang berbeda karena kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan. Karena dikonsumsi publik. Sesuatu yang dikeluarkan oleh siapapun ketika dikonsumsi publik itu kan wajib dipertanggungjawab. Begitupun dengan hasil survei, begitu kami merilis hasilnya tentukan dikonsumsi publik. Bahkan seolah-olah itu adalah hasil yang sesungguhnya. Bahwa Pilpres besok ini menang, ini yang menang dengan hasil survei sekarang. Itu kan yang dipercaya publik kadang-kadang. Sementara, itu kan hanya memotret pada saat kita melakukan survei. Jadi banyak hal yang mesti saya jelaskan yang terkait dengan survei. Jadi tadi dari sisi itu saya kira juga masyarakat penting di edukasi. Ini juga yang menyebabkan hasilnya itu berbeda lembaga survei satu dengan yang lain. Ya, biasa saja. Dari sisi waktu, dari sisi sampelnya misalnya, dari sisi apa namanya. Kalau metodologi saya kira hampir sama lah. Tetap menggunakan sampel. Jadi pengambilan sampel tetap. Tapi dengan secara ketat ya. Kalau mau saya jelaskan bagaimana alur melakukan survei itu tidak mudah. Ya, ada kritik sehari ini yang cukup kencang ya. Bahwa sebenarnya lembaga survei tertentu ini dengan memenangkan nama capres tertentu itu dalam rangka mengiring opini publik untuk cenderung kepada figur tertentu. Dimana Pak, Dapur? Ya. Nah, memang ini juga otot kritik sebenarnya di kita bahwa di Indonesia lembaga survei itu masih banyak yang merangkap menjadi konsultan politik. Oh. Oke ya. Itu penting dipahami. Biar publik juga tahu. Ya, penting. Bahwa lembaga survei itu juga terkadang menjadi konsultan politik untuk figur-figur tertentu. Itu, itu figur-figur tertentu. Jadi misalnya saya, abang misalnya maju sebagai calon gubernur. Ya. Tentu pemesan survei ke saya. Ya. Sekaligus ingin mendampingan. Menjadi konsultan. Oke. Ya, tentu saya akan mendampingi abang ya. Memberikan data yang benar, valid, kemudian memberikan rekomendasi, dan seterusnya. Apakah kemudian itu salah dalam hal saya sebagai konsultan atau profesi itu? Kan tidak mendampingi calon ya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, misalnya ternyata survei kami, abang tertinggi nih. Ya, kita rilis kan. Wah ini karena dia mendampingnya, kemudian dibuat tinggi untuk mengirim opini publik. Kan itu yang menjadi pertanyaan ya. Ya, betul. Itu yang menjadi pertanyaan. Secara tadi, profesi saya tidak punya, tidak salah. Saya tidak berupaya kemudian untuk memberikan berita bohong atau memberikan data palsu dan seterusnya. Kita memberikan data apa adanya kan. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam lembaga survei atau di konsultan politik itu. Ada dua dapur sebenarnya. Ada dapur risetnya, survei dan seterusnya. Ada dapur katakanlah pemenangan, pendapingan. Itu berbeda. Yang risetnya tidak boleh dicampuri. Dia tidak tahu siapa calonnya. Tidak peduli. Dia akan hanya mengolah data yang masuk, diolah. Hasilnya ya inilah apa adanya begitu ya. Jadi, kenapa kemudian dianggap dia menggiring opini publik? Ini kan tidak terlepas juga dari sebenarnya pemberitaan. Jadi kan lembaga itu kan tidak punya media. Dia tidak mampu untuk kemudian menggiring sebenarnya opini publik itu. Dia hanya punya data. Data inilah yang kemudian bisa digiring. Datanya kan bisa digiring oleh siapapun. Ketika dia dikeluarkan misalnya. Puspol merilis misalnya sebuah asis survei. Capres misalnya. Hasilnya misalnya nomor satu Ganjar, nomor dua Prabowo, nomor tiga Anis. Atau sebaliknya misalnya. Kan bisa saja. Nah, itu kemudian kan ketika di lembaga ini ternyata memposisikan Ganjar nomor satu. Kemudian Prabowo nomor dua misalnya. Atau Anis nomor tiga. Maka tentu tim-timnya Pak Ganjar, tim-timnya Ganjar atau ini pasti itu di-ini terus. Oh, di-blow up terus? Di-blow up terus. Oke. Karena memang posisinya tinggi. Nah, begitu pun sebaliknya. Ketika misalnya ada survei menyebutkan bahwa posisi Anis tertinggi. Maka itu kan juga di-blow up terus. Oleh tim-timnya Anis misalnya ya. Itu kan itu yang menjadi. Jadi bukan lembaga survei yang menggiring opini publik. Lembaga itu kan hanya menyajikan data. Yang menggiring data ini. Kemudian bisa menggiring opini publik. Itu ya sudah di luar tanggung jawab lembaga survei. Karena kami tadi punya tanggung jawab kan. Punya tanggung jawab, boleh mempublish hasilnya. Setelah itu menjadi, di-publish itulah menjadi posisi publik. Biarlah publik yang menilai. Oke. Tapi ada nggak hasil survei yang tidak di-publish? Ada juga. Oke. Karena kan ini. Oh, banyak banyak di-publish. Artinya kan begini. Kalau saya misalnya sebagai seorang klien sebuah survei. Kemudian ternyata hasil survei yang diberikan kepada saya itu tidak sesuai dengan fakta di luar pangan. Kan merugikan saya sebagai klien sebenarnya. Nah, tapi yang kita lihat kan seolah-olah ini, wah ini dalam rangka menggiring publik karena menjagokan hanya jago nama tertentu saja. Ya gitu. Nah, gimana ini sebenarnya? Ya, jadi tadi. Itu lagi-lagi jadi gini. Kami penyedia jasa kan. Kami ini sebenarnya sebagai penyedia jasa. Abang butuh data bagaimana persepsi masyarakat di sebuah daerah. Opini publik terbangun di sana. Ingin memotret itu. Siapa sih calon yang buat? Siapa yang partai yang kuat? Atau isu apa sih yang paling banyak dibicarakan di publik? Kan itu butuh. Ketika kami akan melakukan kan. Sebagai provinsi kami. Memberikan itu. Melakukan. Kemudian hasilnya tentu milih abang. Ya. Sebagai klien. Klien. Sebagai klien. Ya sudah. Abang ini. Abang boleh mempublis? Sangat boleh. Apakah kami boleh mempublis tanpa seizinan abang? Tidak boleh. Secara kode etik. Karena itu adalah milik abang. Oke. Yang dipublis ke depan-depan misalnya oleh LSI atau siapa? Kecuali. Sebuah survei itu dibayai oleh sendiri. Oh oke. Misalnya. Kami ya dari beberapa dana yang masuk. Misalnya klien sana-sini ada sisa. Kita ini untuk survei nasional misalnya. Kemudian kita publis. Ya itu sah-sah saja. Oh begitu. Kalau dia produk sendiri ya? Produk sendiri. Oke. Kalaupun itu dipesan oleh orang lain. Atau oleh tim atau apa. Ya boleh dipublis. Atas izin klien yang bersangkutan? Atas izin klien yang bersangkutan. Oke. Ini lembaga profesional sama seperti profesi lain yang menerima juga bayaran. Batasan antara bayaran dengan objektifitas itu di mana? Nah ini yang mungkin. Jadi gini. Ya sama saya kira dengan pengacara. Kan dibayar ya. Dokter segala macam untuk memenangkan klien misalnya. Kalau pengacara seterusnya ya. Jadi dalam sebuah apa namanya. Riset ini atau survei ini kan kita juga dengan klien kan pasti ada kontrak. Ya ya ya. Jadi disitu kan pasti tertera. Bahwa survei ini dilakukan secara metodologi bla 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 bla. Dan seterusnya. Dan tidak bisa di intervensi. Apapun hasilnya itu yang kita berikan gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya kemudian semakin besar bayaran klien. Maka dia semakin bisa naik. Makanya kita kira-kira begitu kan. Ya ya ya. Kalau itu dilakukan. Kan penentu pilkanda itu kan bukan survei sebenarnya. Atau pemilu misalnya kan. Bukan itu. Kalau itu penentunya mungkin orang berani mau melayas 10 miliar. 20 miliar. Semenang disurvei. Sementara kan tadi. Ini bukan penentu dalam sebuah kontestasi. Ini kan hanya alat ukur. Ingin memotret bagaimana persepsi ataupun opini publik. Jadi ngapain juga orang mau bayar mahal-mahal. Kalau itu tidak jadi penentu. Itu kira-kira gitu ya. Tapi ada nggak anunya. Sebuah penelitian atau fakta di lapangan. Hasil survei dengan kecenderungan orang memilih itu ada nggak? Oke. Nah. Jadi hasil survei itu kan melihat kecenderungan pemilih. Iya. Oke ya. Bukan hasil survei yang kemudian membuat orang memilih. Tapi kita kan ingin memotret. Menanyakan kepada masyarakat atau pemilih. Seandainya pemilu dilakukan hari ini. Siapa yang akan dipilih? Dengan menyodorkan beberapa nama gitu ya. ABC dan seterusnya. Jadi itu kan kemudian kita ingin melihat oh ternyata misalnya yang paling banyak dipilih oleh masyarakat atau yang dijagokan oleh pemilih itu si A, si B dan seterusnya. Jadi kita ingin memotret sebenarnya ingin mengetahui bagaimana pilihan masyarakat saat ini. Oke. Jadi gitu. Jadi survei tadi karena dia produk ilmiah sangat ketat memang mampu membaca preferensi politik masyarakat. Oke. Yang ingin saya tanya satu lagi begini. Apakah bayaran itu bisa mempengaruhi hasil tidak? Kalau misalnya ada seseorang yang memesan. Mau saya seperti itu. Saya sebagai jurnalis misalnya sama dengan saya sebagai jurnalis. Ketika ada orang yang memesan misalnya itu harus begini-begini. Kan bisa saja kita sesuai dengan ilmu yang kita punya. Itu ada nggak? Saya kira kalau ada yang melakukan itu sangat keliru besar. Baik di klien maupun di surveinya. Misalnya gini. Abang mesan survei ke saya. Tolong dinaikin ya. Tolong dibuat gede. Terus untuk apa abang pesan survei? Kan abang pesan survei. Klien ini pesan surveikan untuk melihat. Bagaimana potret secara objektif di lapangan. Kalau itu nggak perlu bayar survei. Kalau ingin saya tinggal ngomong kemana-mana suara saya besar. Ini misalnya gitu ya. Kalau hanya membayar itu untuk kemudian menaikkan itu kan tadi. Itu justru melemahkan. Merugikan bagi klien. Saya kan sebagai klien kan memesan hasil survei itu kan ingin melihat. Bagaimana kondisi objektif di bawah. Sehingga saya punya dasar untuk bergerak. Saya tahu kelemahannya di mana. Kekuatan saya di mana. Posisi popularitas saya saat ini berapa persen. Masih kurang saya harus kenjot. Elektrizitasnya saya harus kerja keras. So saya sudah tinggi berarti saya harus pertahankan. Kalau kemudian kita kasih data yang ini kan itu membuyarkan justru. Yang tadinya seharusnya menang bisa jadi kalah. Karena dia dapat data yang tidak kredibel. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kemarin kan kita tahu pemilu di Turki misalnya itu. Hampir semua lembaga survei di Turki itu. Yang mengeluarkan hasil survei. Erdogan itu kalah dari Kilis Dargolu. Faktanya dua putaran masih menang. Ini kemudian ada dugaan bahwa sama lembaga survei di Indonesia itu melakukan hal yang sama. Bahwa sengaja untuk menaikkan popularitas nama tertentu. Dengan menerendahkan posisi figur yang lain. Sebenarnya itu bisa dipertanggungjawab nggak hasil survei yang seperti itu? Ya tadi saya bilang. Beberapa mungkin di Indonesia kasus DKI. Di putaran kedua. Anies Ahok kemudian di sebelumnya juga. Foke dengan Pak Jokowi. Jadi waktu itu kan hampir semua lembaga survei mengatakan bahwa Foke masih unggul. Menjalan pemilu. Kalau kasus Ahok dengan Anies. Itu kan memang dimenjelang. Itu kan sudah berimbang. Hasil survei itu kan berimbang. Jadi tidak bisa kemudian dilihat siapa yang unggul. Siapa yang kalah gitu ya. Tapi kasus Jokowi-Foke itu hampir semua. Lembaga survei mengatakan bahwa Foke yang unggul. Tapi pada hari apa yang dilihat. Ternyata hasil Kuikon itu menunjukkan yang unggul adalah Jokowi. Jadi apakah kemudian satu kasus kemudian itu meruntuhkan kredibilitas dari buat survei yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Puluhan tahun. Jadi kita bisa cek misalnya. Kecenderungan pemilih. Sebulan menjelang pemilihan itu kelihatan. Kelihatan. Sangat kelihatan. Apalagi seminggu sebelum pemilihan. Misalnya ada sebuah survei menunjukkan si Ah sudah hasilnya 60%. Lawannya hanya 20%. Itu susah secara ini. Tapi kalau masih ada selisih misalnya 5%, 10% bisa saja. Karena dalam 3 hari menjelangpun bisa saja berubah. Belum lagi kita harus memahami bahwa survei itu kan menanyakan orang ya. Pasti ada margin of errornya satu. Yang kedua. Pemilih itu. Kecenderungan pemilih kita di Indonesia itu bukan pemilih yang kuat. Tapi swingnya tinggi. Swingnya tinggi. Misalnya gini. Yang perlu dipahamikan dalam survei itu kan 100% sejarah total. Ada pasangan ABC. Kemudian ada undecided voters. Ada yang tidak memberikan jawaban. Atau belum menentukan pilihan. Atau merahasiakan. Kadang kan misalnya 10, kadang 20%. Ini saja nanti di menjelang pemilihan ketika memblok ke salah satu calon. Itu kan sangat mempengaruhi hasil. Itu ya. Oke. Berarti sudah cukup clear ini. Berarti-artinya bahwa ada pemahaman yang ditingkat publik. Karena pengaruh dari publikasi atau blow up dari hasil-hasil survei tertentu. Terakhir mungkin. Apa jadi saran atau rekomendasi kepada publik. Untuk melihat fenomena lembaga survei yang ada di Indonesia tahun ini. Saya kira kita harus kemudian apa. Masyarakat harus paham tadi. Kita edukasi juga. Bahwa hasil survei itu adalah hasil produk ilmiah. Silakan misalnya ada sebuah hasil. Dilihat. Kalau mau bantai ya lakukan penelitian. Kembali. Misalnya kan begitu. Secara objektif ya. Sesuatu yang hasil penelitian. Hasil riset misalnya. Kalau mau bantai. Keluarkan hasil riset yang baru. Atau yang lain. Itu kan bisa ini. Nah yang kedua. Kita kan. Karena dia adalah produk ilmiah. Tentu juga. Tidak bisa kita mengatakan bahwa 100% hasilnya. Benar gitu ya. Walaupun kita berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin. Karena kan dalam survei itu kan. Ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Ada metodologi. Kalau tepat. Ada non-metode. Kadang misalnya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Yang tidak kemudian bisa memotret. Secara ideal. Itu yang kemudian membuat hasil misalnya. Tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya. Tapi kalau dilakukan secara benar. Ya itulah adanya saya bilang. Itulah adanya. Nah masyarakat kemudian juga jangan terlalu. Menjadikan hasil survei. Itu kemudian menjadi patokkan. Bahwa itulah akan menjadi hasil akhir. Tidak. Jadi survei itu kan disajikan kepada publik. Publik tahu kondisi politik saat ini seperti ini loh. Kondisi polling. Survei misalnya. Kalau Capres misalnya. Saat ini begini. Karena tadi. Survei itu kan berlaku. Jadi kita kan tanya ke publik. Itu punya ren waktu. Misalnya antara tanggal 1 sampai 7. Jadi hasil itu merepresentasikan. Posisi tanggal 1 sampai tanggal 7. Tiba-tiba tanggal 10. Ada kejadian luar biasa misalnya. Bisa saja. Opini publik itu berubah. Persepsi masyarakat terhadap seseorang itu bisa berubah. Yang tadinya cinta. Suka sekali. Saya milih si A. Tiba-tiba 10 ada bulundar. Atau ada apa kata-kata yang ini. Bisa saja kemudian. Wah. Ada lagi yang datang nanyakan. Apakah Anda mesti memilih A. Oh tak. Ternyata ini. Besok ada yang mempengaruhi dia misalnya. Dia baca sesuatu. Yang lain tidak bagus ini. Baik. Sudah. Kembali lagi. Bisa saja. Jadi itu. Baik. Mas Musulimin. Jadi cukup memberikan gambaran kepada pembaca kami atau penonton kami lah. Paling tidak bahwa apa yang kita lihat dalam lembaga surupai yang berkembang di media terberbagai channel informasi itu bisa kita pahami seperti yang dijelaskan oleh Mas Musulimin sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagaimana masyarakat kita memahami tentang keberadaan lembaga surupai karena bagaimanapun lembaga surupai itu dibutuhkan untuk sebuah satu instrumen demokrasi. Sebab dia hanya memotret alat potret pada waktu dan tempat tertentu dan tidak akan berubah. Sebelum saya tutup ini. Oke. Ini sudah selesai ya? Lanjut ya. Nah. Saya juga ingin menjelaskan. Tadi ada polling ya. Polling itu kan tidak merepresentasikan populasi. Karena tidak merepresentasikan populasi. Karena tadi diacaknya tidak melakukan pendekat metodologi ya. Artinya kan ya siapa saja ini. Kalau survei ini kan ketat dia. Misalnya gini. Kita ambil sampel 1200. Ketika kita kumpulkan datanya. Bagaimana cara mengukur bahwa data itu valid atau tidak. Kita sesuaikan dengan misalnya uji dengan hasil BPS. Oke. Misalnya sampel kita. Ternyata yang kita ambil dari 1200 itu Islam ternyata. 87 persen. Misalnya. Di BPS katakan 88 persen misalnya. Itu kan tidak jauh beda. Artinya sampelnya bagus. Valid secara sampel ya bisa di uji. Yang kedua misalnya. Ada juga quick count. Nah quick count itu adalah hasil yang memang sulit untuk dibantah. Hasilnya hampir bisa dikatakan valid itulah yang terjadi. Karena quick count itu kan menggunakan sampel juga Pak. Sama dengan kerja survei sampel. Dari 800 ribuan TPS. Misalnya kita hanya mengambil 2000 sampai 3000. Dan 2 jam kita sudah bisa melihat hasilnya. Dan selisihnya hanya 0 koma lah dari hasil KPU. Pendekatannya sama. Menggunakan sampel. Metodologinya hampir sama. Cuma sedikit nanti melakukan sampling di ujung yang agak berbeda. Tapi hampir sama cara kerjanya. Hampir sama cara kerjanya. Dan hasilnya valid. Kenapa valid? Karena itu sudah hasil dari coblosan orang. Orang sudah menentukan sikap baru kita ini. Kalau survei itu sudah menentukan sikap pada saat kita melakukan survei. Sementara jarak antara survei dengan pemilu itu kan ada panjang. Jadi maka bisa saja tadi. Oh hari ini Anies Ogul. Sebulan kemudian ternyata kok ini ganjak bingung masyarakat. Sebenarnya yang benar mana? Jadi masyarakat tidak usah pusing gitu ya. Yang benar yang mana? Secara ilmiah kalau lembaga itu kredibel. Maka hasilnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu dipeributkan oh ini nomor satu di lembaga ini. Ini nomor dua dan seterusnya. Saya kira itulah kondisi potretnya. Tapi kalau ada hasil yang jauh misalnya. Itu baru bisa dipertanyakan. Dalam waktu dilakukan secara bersamaan. Tidak jauh beda. Tiba-tiba ada yang mengatakan misalnya. Yang tidak terlalu unggul selama ini. Tiba-tiba misalnya nomor satu. Oh itu mungkin perlu dipertanyakan. Misalnya kan ini kok bisa berbeda? Karena kita dengan lembaga lain kan tidak punya kemudian komunikasi. Kalau luang-luang sudah tidak lah. Hasil KUIKON juga apalagi. Hasil KUIKON itu tidak bisa dibohongi. Karena langsung ya. Di televisi segala macam. Nah kalau ada yang berbeda. Maka yang berbeda itu yang perlu dipertanyakan. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Muslimin. Cukup mencerahkan. Jadi bagaimana masyarakat untuk melihat. Hasil-hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei. Yang selama ini ada di beberapa macam media. Mudah-mudahan mencerahkan. Dan cukup memberi wawasan kepada kita semua. Terima kasih Mas Muslimin. Sama-sama. Bang sudah diundang di ngopi siang hari ini. Kopinya belum ada nanti di bawah kita ngopi. Baik sobat depres. Demikian perbincangan kita. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam perbincangan.